Dan itu yang saya temukan di hadronaut Tidak bukan sekedar ilmu Dari segi Wawasan Tapi pengamalan yang sangat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Saya Bayudu Cahyono di UBDC Channel Melanjutkan video yang kemarin Kita masih bersama narasumber Yang sama Ustadz Al-Fatil Al-Mukarram Ustadz Salim Yang di video sebelumnya kita sudah berbagi Tentang apa saja yang harus dipersiapkan Ketika ingin daftar ke Yaman Kuliah di Yaman Termasuk cara mendapatkannya Dan mungkin teman-teman yang Ingin minta informasi Informasi langsung Langsung bisa menghubungi ke Nomor beliau, Whatsapp beliau Mudah-mudahan video ini bisa mempermudah Teman-teman yang ingin menuntut ilmu Lebih lagi ke sumbernya langsung Ke Yaman Atau ke Al-Azhar Atau ke manalah Yang penting mudah-mudahan video sependek ini Bermanfaat buat kita semuanya Amin Dan yang terpenting lagi Mudah-mudahan Apa yang disampaikan narasumber Bermanfaat Dan menjadikan amal jariah untuk beliau Kita melakukan pertanyaan terkait Kehidupan beliau Ustadz Salim Di Yaman Seperti apa? Pertanyaan pertama Ustadz Bagaimana sih tempat tinggal disana Ustadz? Untuk tempat tinggal bagi siswa Bagi mahasiswa yang belum menikah ya Itu diharuskan tinggal di asrama Ustadz Oh diharuskan tinggal di asrama Ustadz? Jadi ada asrama di dalam kampus Ada di luar kampus Itu semuanya milik-milik kampus Jadi bagi yang belum menikah Itu diharuskan untuk tinggal disitu Jadi memang terkoordinir semuanya Itu ada penjaganya Semuanya ada lengkap lah Jadi tidak perlu mencari rumah sendiri Namun bagi yang sudah Mata Zawid Yang sudah menikah Itu ya memang mencari Sukoh ya Mencari rumah-rumah sendiri Itu dan itu insya Allah Ya tidak mahal lah Terjangkau itu Berarti di asrama itu Untuk yang belum menikah Itu free Gratis atau berbayar? Jadi tempat tinggal itu memang free Masya Allah Begitu dimudahkannya ya Untuk mencari ilmu ya Masya Allah Luar biasa Berarti ternyata tempat tinggal disana free Dan berbeda dengan Mungkin di beberapa tempat timur tengah yang lain Yang mungkin harus menyewa rumah dan sebagainya Tapi disana untuk yang belum menikah free Untuk yang sudah menikah mungkin Ya kan gak enak Kalau di asrama kan saat Harus nyari rumah sendiri Dan memang harus tinggal di asrama Jadi yang belum menikah tidak boleh Saya punya uang Saya pengen tinggal sendiri Oh gak boleh Oh seperti itu Jadi memang Diprogram di asrama Biar lebih terkontrol Betul Dan kehidupannya di asrama Ada Apa namanya Ada Zawal-zawal kegiatan Sendiri Apa memang itu udah Biasanya kita Pertama di asrama itu ada Gopit Sakan Ada apa namanya Yang musrif Yang Yang membantu kita di asrama Mudabir Mudabir Ada musrif Itu nanti Ya Biasanya Bagian mengingatkan Sholat Atau misalnya Kita masuk kelas masih di kamar Dan sebagainya Itu nanti ada Ada musrifnya Ada Atau bobitnya Yang gitu Pembimbingnya Pembimbingnya di asrama itu Kemudian Kalau misalnya kegiatan-kegiatan Di asrama Itu biasanya Kita membuat sendiri Bersama dengan Organisasi Apa namanya Kedaerahan Ada organisasi juga ya Ada Ada Satu Kumpulan Yang itu Untuk seluruh Mahesua Indonesia Namanya AMI Asosiasi Mahesua Indonesia Di Ada juga PPI Kalau PPI itu Menyeluruh Seluruh Mahesua di Yaman Itu masuk ke PPI Kemudian juga ada Daerah per daerah Jawa Tengah PPJJ Jawa Barat Jawa Timur Madura Itu Masing-masing punya Itu biasanya Antara Apa namanya Setiap daerah Itu ketuanya Punya program-program Yang 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 untuk Memajukan Memajukan Bagaimana Kelompoknya itu Bisa berhasil Dalam mencari ilmu Berarti memang Tetap ada komunitasnya Dan dibimbing Dan gratis Dan gratis Kalau di sana Kalau masalah pendidikan Jangan khawatir Gratis Sangat dipermudah Jadi tidak ada Yang namanya Sulit dalam mencari ilmu Asalkan ada Niat Terus kemudian Ngomong-ngomong Tentang Kehidupan di sana Biaya hidup di sana Itu Hampir sama Dengan Indonesia Hampir sama Sana mata uangnya Real 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 Yaman itu Relatif rendah Rendah Kalau dikurskan ke Indonesia Kira-kira berapa 100 real itu 5000 rupiah 100 real 5000 rupiah Kira-kira berapa Antum dulu Waktu di sana Satu bulan Kira-kira habis berapa Saya tidak pernah Hitung-hitung Jadi Saya dulu berangkat Bismillah Nekat berangkat Untuk kehidupan Alhamdulillah Allah beri kemudahan Semuanya Ada kiriman dari rumah Setiap bulan Atau di sana Antum Ada dapat sendiri Tidak ada Setiap bulan Tapi kita Berusaha mandiri Oh di sana mandiri Kita berusaha mandiri Kalau seandainya Ada kiriman dari rumah Itu sifatnya Tidak setiap bulan Kadang-kadang ada Kiriman Apa Gitu kan Tapi kalau Kalau untuk Kehidupan Alhamdulillah Kita Kita belajar Untuk sendiri Kita jualan Tapi juga Alhamdulillah Ada juga kiriman Dari saudara Perkiraan aja Untuk teman-teman Supaya ada gambaran Kehidupan di sana Itu satu bulan Kira-kira berapa Mungkin Satu sampai Dua juta ada Tidak sampai Anggap satu juta Untuk uang makan Saja kan berarti Makan sudah dapat Oh makan sudah dapat Berarti makan itu gratis juga Gratis Masya Allah Ternyata makan gratis Tempat tinggal gratis Pagi roti Kadang roti telur Kadang roti Apa itu Saleh Kadang ada Roti sama Seksuka Itu Telur Dihancurin Kalau siang itu Nasi Pasti nasi Nasi Dan biasanya Lauknya itu Ikan Dekat laut Kemudian ada Ayam 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 itu Setiap Jumat Setiap Jumat Kayak di Pondok ya Kalau Jumat Enak ya Kayak di Pondok Nah kemudian Kalau malam Biasanya roti Jadi itu Semuanya Free Kalau malam itu Ada halib susu Kalau pagi Teh biasanya Masya Allah Ini buat teman-teman Masya Allah Luar biasa Ternyata gratis Semuanya Tempat tinggal gratis Makan gratis Apa lagi yang harus kita pikirkan Saya baru tahu ini Kalau semuanya gratis Terus kemudian Untuk kuliah di sana Tadi kan Antum Bilang di sana Survival Mungkin Antum Mencari Tambahan sendiri Nah berarti Kuliah di sana Bisa di sambil kerja Atau bagaimana Sistem kuliahnya bagaimana Masuk Apakah seperti Di sini Masuk pagi jam 7 Pulang jam 1 Kemudian sisanya Bisa untuk Nyari kegiatan lain Misalkan berdagang Atau bagaimana Kalau di semester 1 Itu biasanya Tinggal di Mukala Mukala itu di pusat Kampus ya Itu di Mukala Itu kita Belajarnya siang Habis duhur Sampai Kadang sayang malam Memang Tidak setiap Hari full Ada setiap hari 3 jam Kadang 4 jam Kadang 2 jam Itu nanti Tergantung jadwalnya Yang penting Mulai habis duhur Sampai siang Jadi kalau pagi Silahkan Kalau mau Apa namanya Showgirl Tapi Tentu bagi yang Paling tidak Jangan sampai terlena Karena disana Terus terang Ujiannya Tidak main-main Jadi memang Minimal Kalau kita betul Setengah hafal Karena memang berat Satu Tutannya besar Jadi jangan sampai Salah niat Kesana Mencari ilmu Ternyata malah Salah niat Kemudian malah Asik berdagang Ini keliru ya Kalau di Semester berikutnya 3 sampai Ke 10 5 tahun Itu nanti Ditarim Di 6 jam Dari mukala Itu Ditarim Itu biasanya Pagi sampai Sore Pagi Sampai sore Malam Tidak ada Itu malah Kampus Memang khusus Untuk fakultas Syariah Dan hukum Jadi Lebih Tidak ada Gantian Dengan Itu Seperti itu Gambaran Di depan Di sana Untuk sistem Perkuliahnya Apakah Sama Seperti Sini Satu semester Berapa SKS Atau paketan Paketan Sudah Tersistem Dari sana Kita tinggal Masuk Seperti SMA Mungkin ya Jadi Kita tidak Bisa Milih Ambil Apabila Jadi Paketan Dan itu Harus Masuk Harus Masuk Ada Ada Tersul Hujurnya Ada Absen Kalau Tiga kali Tidak Masuk Bisa Diket Ujian Lebih Ketat Berarti Di sana Ada Ujian Syahri Ujian Setiap Bulan Ada Ujian Fasli Ujian Semester Nanti Apa Namanya Dilihat Dari Absen Juga Kalau Absen Tidak Masuk Tidak Bisa Masuk Ujian Berarti Ngulang Tahun Depan Ulang Semester Depan Ngulang Materi Tapi Nanti Ketika Ngulang Biaswa Dicabut Tinggal Bayar Sendiri Makan Bayar Sendiri Kalau Melebihi Target Misalkan Biaswa Targetnya Adalah Empat Tahun Berapa Tahun Jadi Gini Ketik Biaswa Bagi Yang Belajar Jadi Ada Image Di sana Kalau Santri Biaswa Tidak Masuk Lebih Dari Tiga Kali Berarti Niat Dajarnya Dipertanyakan Ketika Dia Sampai Tidak Lulus Nanti Ya Bayar Uang Makan Sendiri Seketika Itu Juga Begitu Tidak Lulus Langsung Bayar Uang Bayar Uang Sendiri Berarti Langsung Terputus Disitu Misalkan Nih Nggak Ngulang Di Tahun Kedua Tahun Kedua Ngulang Tahun Tahun Ketiga Dan Biar Sendiri Nggak Nanti Kan Dia Setahun Nunggu Selama Nunggu Itu Bayar Sendiri Selama Nunggu Itu Mungkin Sambil Kerja Di Bayar Sendiri Tapi Nanti Setelah Ujian Lagi Tahun Berikutnya Dan Lulus Sudah Berarti Kembali Lagi Ke Bias Yang Pertama Jadi Selama Penantian Itu Bayar Sendiri Lebih Ketat Jadi Teman-teman Mungkin Dapat Gambaran Pengen Kuliah Yang Agak Santai Tapi Yang Meluarin Uang Meluarin Uang Biaya Hidup Atau Pengen Semuanya Gratis Tapi Ada Tuntutan Yang Berat Tinggal Pilihan Ini Mudah-mudahan Beberapa Video Tentang Kuliah Di Al-Azhar Kuliah Di Maroko Dan Kuliah Di Yaman Ini Menjadi Gambaran Dan Menjadi Pilihan Teman-teman Pengen Yang Seperti Apa Kuliah Seperti Itu Oke Masya Allah Ternyata Ketat Juga Disamping Ada Result Reward Yang Luar Biasa Tetapi Juga Ada Tuntutan Yang Luar Biasa Oke Kemudian Ada Kegiatan Mahasiswanya Disana Apa Banyak Refreshing Ada Mengundang Seminar Para Masya Itu Sering Kita Adakan Biasanya Kayak Di Kuliah Di Indonesia Ada Mapala Kemudian Ada Pramuka Disana Ada Juga Ya Mungkin Namanya Bukan Pramuka Tapi Yang Lain Lebih Berkunjung Pada Masya Studi Tur Kemana Dan Lain Sebagian Kegiatannya Masya Seperti Itu Itu Biasanya Di Waktu Waktu Libur Kalau Mayaswa Di Waktu Waktu Hari Biasa Atau Libur Libur Mingguan Biasanya Mereka Belajar Di Tempat Tempat Yang Lain Karena Disana Jangan Khawatir Untuk Tempat Belajar 24 jam Itu Ada Tempat Belajar Ada Majlis Ilmu Bisa Ditarul Mustafa Kumar Bisa Dilibat Tarim Bisa Dilibat Al-Idrus Untuk Kiroat Bisa Ditarul Gulba Untuk Hadith Jadi Mau saya Malam Ada Tinggal Milih Pengen Belajar Yang Apa Memang Gudangnya Ilmu Memang Disana Subhanallah Dan Jangan Lupa Di Yaman Itu Sebenarnya Bukan Keilmuan Yang Paling Menonjol Tapi Akhlak Yang Paling Menonjol Jadi Kalau Dalam Hadith Rasul Bersabda Gimana Itu Saya Buktikan Disana Saya Tidak Selama 5 Tahun Tidak Punya Motor Tapi Setiap Saya Jalan Jauh Mungkin 1 Kilo Itu Yang Lewat Mesti Ayo Ikut Saya Entah Mobil Motor Dan Saya Pernah Satu Kali Minjem Motor Kawan Dan Mogo Dan Mogo Itu Setiap Yang Lewat Lihat Motor Saya Ini Kenapa Bukan Teman Saya Bukan Saudara Saya Tidak Kenal Tidak Kenal Tapi Dia Seperti Kita Seperti Saudara Mereka Seperti Keluarga Mereka Berarti Emang Akhlak Dijunjung Tinggi Dan Mereka Memanggil Kita Habib Kekasih Dan Mereka Juga Mengatakan Indonesia Ket Ahmin Haber Maul Indonesia Bagian Dari Haber Maul Dan Itu Terbukti Terbukti Sampai Sekarang Luar Biasa Ada Kisah Nyata Kawan Saya Itu Dia Habis Dari Darul Di Rumahnya Fakih Mokaddam Motornya Bocor Dia mau pulang Bocor Sudah malam Jam Sembilan Malam Mau Dibawa balik Karena bocor Dia tinggal Di Di Samping Masjid Kemudian Dia datang Mau lihat Motornya Begitu Dia tinggal Dia jalan Langkah Ada Orang Yang Ngantar Dia Sampai Kemudian Besoknya Dia datang Mau Ngambil Motornya Ternyata Motor Sudah 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 Maka Dia mencari Ini Siapa Apakah Ada Benkel Motor Disini Oh Ada Benkel Deket Sini Maka Dia Mesti Yang Yang Membantu Maka Setelah itu Dia Ambil Motornya Bawa Bawa Ke Kampus Pas Dari Jumat Dia Pengen Menemui Yang itu Mau Bayar Berterima kasih Biasanya 100 Rial Pas Dia datang Tuan Ini Kemarin Antum Yang Yang Nambilkan Motor saya Ini Dia bilang Tidak Begitu Antum Ambil Motornya Saya Sudah Nihatkan Itu Adalah Hadiah Untuk Allah Dan Saya Tidak Mau Membatalkan Hadiah Masya Allah Dan Kemudian Dia baru Tahu Bahwa Orang yang Mengantar Dia Begitu Dia Sampai Ke Kampus Itu Bukan Begitu Dia Tahu Motornya Monggo Dia tinggal Mau ke Kampus Jalan Yang Mengantarkan Siapa Itu Anaknya Yang Punya Bengkel Itu Jadi Begitu Orang Bengkel Dia Ini Telah Indonesia Motornya Tolong Antarin Ke Kampus Jadi Membatunya Totalitas Jadi Akhlak Yang Seperti Yang Kita Pelajari Ini Jangan Kita Temukan Di Indonesia Yang Ada Kalau Motor Ketinggal Besoknya Ilang Dan Itu Saya Sudah Alhamdulillah Saya Sudah Pernah Ke Beberapa Daerah Di Negara Arab Dan Itu Yang Saya Temukan Di Hadronaut Tidak Bukan Sekedar Ilmu Dari Segi Apa Tapi Pengamalan Yang Sangat Jadi Kata Mereka Ahli Si'ir Juga Kata Habib Ali Bila Mengatakan Itu Mereka Itu Ilmu Akhlak Banyak Wirit Banyak Ingat Kepada Allah Jadi Ilmunya Tidak Sebatas Awasan Tapi Pengamalan Yang Di Luar Biasa Sekali Ini Serius Teman Saya Cemberin Mendengar Ceritanya Beliau Tentang Keadaan Begitu Mengamalkan Benar Benar Islam Jadi Tidak Cuma Hubungan Dengan Tuhan Hubungan Dengan Allah Tetapi Hubungan Dengan Manusia Benar Diterapkan Di Implementasikan Jadi Tidak Hanya Cuma Dilisan Kalau Biasanya Orang Indonesia Kan Yaudah Tapi Hanya Bahasa Tapi Disana Benar Totalitas Luar Biasa Sekali Ini Gambaran Kehidupan Disana Maka Jangan Ragu Ragu Teman Teman Yang Ingin Belajar Ke Yaman Masya Allah Luar Biasa Terakhir Minta Pesan Pesan Untuk Teman Teman Yang Punya Niatan Cita Cita Ingin Melanjutkan Kuliah Ke Yaman Satu Dua Kalimat Untuk Teman Teman Bagi Teman Teman Semua Pertama Kalau kita Ingin Disana Kita Luruskan Niat Disana Banyak Tidak Hanya Mencari Ilmu Tapi Banyak Aulia Orang Yang Dikkat Allah Kita Mencari Ilmu Yang Barokah Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Ilmu Yang Bisa Membuat Kita Mempunyai Hujjah Dalam Allah Tidak Hanya Sekedar Wawasan Tapi Sebagai Pengamalan Pertama Kita Ada Niat Niat Yang Kuat Untuk Belajar Dengan Masya Yang Kedua Kita Ada Doa Dan Ikhtiar Insya Allah Kalau Mau Kesana Ini Sangat Mudah Sangat Mudah Nanti Kalau Misalnya Setelah Ini Berkenal Saya Akan Kirimkan Browser Browsernya Sangat Mudah Silahkan Di Ikuti Browsernya Tempat Tesnya Dimana Insya Allah Nah Itu tadi Teman-teman Pesan dari Ustaz Salim Buat Teman-teman Yang Tertarik Terus Punya Niatan Cita-cita Dari Dulu Ingin Kuliah Di Yaman Nanti Kita Cantumkan Nomor Kontak Personnya Ustaz Salim Misalkan Ingin Bertanya-tanya Ingin Ya Mendapatkan Beberapa Informasi Terkait Mokobalah Di Yaman Mungkin Bisa Bertanya-tanya Langsung Kepada Beliau Terima kasih Sosaz Salim Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Mudah-mudahan Video pendek Ini Bermanfaat Buat Kita Semuanya Buat Narasumber Mudah-mudahan Menjadi Amal Jariah Buat Saya Khususnya Dan Buat Teman-teman Yang Menonton Video ini Mudah-mudahan Semuanya Mendapatkan Manfaat Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Like Dan Tulis Di kolom Komentar Apalagi Yang akan Kita bahas Masukan-masukan Buat Kita Supaya Menjadi Lebih Baik Lagi Pertanyaan-pertanyaan Apa Mungkin Bisa Ditulis Di kolom Komentar Itu Mungkin Kali ini Sekali lagi Terima kasih Sosaz Salim Terima kasih Sampai jumpa Di video Selanjutnya Saya Bidu Sahyano Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax